Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari mengenai jumlah penduduk Dan untuk mengetahuinya, di suatu negara kita akan melakukan 3 hal Kita akan mempelajari 3 hal mengenai bagaimana menghitung jumlah penduduk Nomor 1 adalah sensus penduduk Nomor 2 adalah registrasi penduduk Dan nomor 3 adalah survei penduduk Yang pertama adalah sensus penduduk Sensus penduduk adalah sensus berasal dari bahasa latin yaitu cencus Yang berarti penaksiran, harta benda, seorang warga negara dan pencatatan nama warga negara Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data demografi untuk seluruh penduduk di suatu negara pada periode tertentu Jenis-jenis sensus penduduk Jenis-jenis sensus penduduk Sensus di Indonesia dilaksanakan dengan 2 metode Yang pertama metode canvasser Yang kedua metode householder Teknik melaksanakan sensus penduduk Ada 2 cara Yaitu 1. Teknik de facto 2. Teknik de jur Macam sensus menurut pelaksanaannya Yaitu sensus de jur Yaitu adalah pencacahan yang hanya dikenakan kepada setiap orang yang resmi berdomisili di daerah tersebut Dua adalah sensus de facto Yaitu pencacahan yang dikenakan kepada setiap orang yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu Tetapi tidak termasuk dalam penduduk resmi daerah yang bersangkutan Sensus penduduk Yaitu adalah rangkaian kegiatan pencatatan pengolahan publikasi data demografi Atau data tentang seluruh penduduk suatu negara pada wilayah dan periode tertentu Ada 2 cara sensus penduduk yang bisa dilakukan Yaitu canvasser dan householder Canvasser adalah petugas mewawancarai tiap rumah Door to door Kemudian petugas berusaha untuk membantu mengisi data-data dari kepala keluarga Yang kedua adalah householder Kalau metode householder adalah kepala rumah tangga mengisi angket yang diberikan oleh petugas Menghitung jumlah penduduk yang kedua Selain sensus penduduk ada registrasi penduduk Registrasi penduduk yaitu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin Pencatatan ini terutama dilakukan di tingkat pemerintah terendah yaitu kelurahan Penghitungan jumlah penduduk yang ketiga adalah survei penduduk Survei penduduk yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu Survei yang dilakukan meliputi survei ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, dan survei penduduk antarsensus atau SUPAS Ini adalah data perbandingan jumlah penduduk di Asia Tenggara Ada 1-10 negara Kita menuduki peringkat pertama untuk jumlah penduduk paling banyak di Asia Tenggara Dengan jumlah penduduk total 209 juta 600 sekian Kalau ini adalah perbandingan jumlah penduduk di dunia Pertama diduduki oleh Republik Rakyat Cina Yang kedua oleh India Yang ketiga Amerika Serikat Keempat Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati